Mengucap bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun 1962 di Jakarta terbuka. Begitulah suasana pembukaan Asian Games keempat oleh Presiden Soekarno pada Jumat 24 Agustus 1962 di Jakarta. Untuk kali pertama, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara hajat olahraga terbesar kedua di dunia ini. Semula banyak yang menyaksikan Indonesia bisa sukses menjadi tuan rumah. Bahkan tidak sedikit yang menentangnya. Namun, Presiden Soekarno punya keyakinan kuat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum baik, Presiden Soekarno bertekad menyukseskan Asian Games di Indonesia. Dalam kurun waktu 4 tahun, Presiden Soekarno membangun banyak infrastruktur, seperti membangun kompleks arena olahraga di Senayan, Wisma Atlet, Bunderaan Jalan Semangi, dan membuka stasiun televisi bernama TVRI. Semua pembangunan itu berjalan lancar, dan di akhir Asian Games 1962, Indonesia berada di peringkat kedua. Kini, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games ke-18. Hajat olahraga 4 tahunan yang dimulai sejak 1951 ini akan digelar di 4 provinsi, yaitu Jakarta, Palembang, Banten, dan Jawa Barat. Dan, tahukah Anda bahwa sebenarnya yang harus menjadi tuan rumah Asian Games 2018 ini adalah Vietnam? Tuhan pura yang sebenarnya adalah Vietnam. Jadi yang memenangkan bidik untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018 bukan Indonesia. Ini salah satu-satunya. Tapi karena mereka ribut di dalam negeri, selalu ribut mereka. Utangnya banyak, negaranya masih berkembang. Mendingan duit yang dibuat bikin oleh Asian Games, mendingan buat mengetaskan kemiskinan, buat bayar minyak, akhirnya itulah, ke Indonesia lah kira-kira. Sampai seperti di sini. Akhirnya mereka menyatakan mundur. Mundur, bilang ke masing-mengir, mohon maaf, Banten tidak sanggup menjadi tuan rumah Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah. Waktu itu persikirnya Pak SBI ditanya, apakah Indonesia bisa dia menggantikan Banten? Hal itu disampaikan Wahyu dalam sosialisasi Asian Games ke-18 di salah satu hotel di kota Tasik, Malayah, Sabtu 11 Agustus 2018. Wahyu menyebutkan, Asian Games ke-18 ini diikuti negara 17.145 atlet dan ofisial, 7.000 media masa, 30.000 relawan, dan diperkirakan akan ada 5 juta penonton dari seluruh dunia. Selain itu, 25.000 pelajar di DKI Jakarta siap dikerahkan untuk menyemarakan hajat olahraga kedua terbesar di dunia ini. Sebagai informasi, harga tiket untuk pembukaan Asian Games pada 18 Agustus nanti paling murah Rp750.000, dan itu sekarang sudah habis, sedangkan paling mahal adalah Rp5.000.000. Adapun tiket untuk acara penutupan paling murah Rp450.000, paling mahal Rp2.000.000. Demi menyukseskan Asian Games ke-18 ini, pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membangun infrastruktur mencapai Rp34.000.000.000. Salah satunya memugar gelora Bung Karno sehingga menjadi stadion berstandar internasional paling tinggi si Asia. Menurutnya, Rp34.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. dan lain-lain. Kendati panitia sudah menyiapkan Wisma Atlet sebagai tempat menginap para atlet, namun banyak yang enggak tidur di sana tanpa dipungut biaya alias gratis. Ada atlet yang sengaja menyewa satu lantai di salah satu hotel sebagai tempat menginapnya. Satu lantai itu semuanya ada 20 kamar, tapi yang dia pakai hanya 2 kamar. Di tempat yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Toriki Dayak berharap agar penyelenggaran Asia Games 2018 ini berjalan lancar, dan target 4 sukses bisa tercapai. 4 sukses itu adalah sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, sukses prestasi, dan sukses ekonomi. Khususnya dalam peningkatan prestasi olahraga, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam Asian Games ke-18 ini, Indonesia menargetkan masuk dalam 10 besar, yang sebelumnya berada di peringkat 17. Selain merupakan kesempatan emas untuk meraih prestasi olahraga terbaik, Asian Games harus memberikan dampak perekonomian, meningkatkan sektor pariwisata, menghidupkan sektor ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pengembangan kota melalui pengembangan infrastruktur, fasilitas olahraga. Suksesnya S.A.G. 2018 Terima kasih pelajaran di Indonesia Pembangunan!